Dari siapa yang harus saya pahami di dalam kamar itu ngapain kalian? Apa yang harus saya pahami coba? Apa yang harus saya pahami? Saya sudah kasih analogi tadi sudah Ngapain di dalam kamar? Ketika Abraham menikahi pembantunya Ada Nabi Palsu yang mengikuti itu Itu bukan sifat perintah Itu pembelajaran bagi manusia Ketika Anda membahas tentang Ya terus Perkabinan tadi Apa tadi? Itu kita tidak membayangkan masuk kamar secara fisik Begini loh Yang saya maksud begini Alah disini Lalu apa? Alah maha pencemburu Ya sebelum masuk ke substansi Tanya ya Lalu kalian ngapain di dalam itu? Kalau bukan fisik lalu ngapain disitu? Jenjenjenjen Saya mau menjelaskan Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Gini-gini Di teksnya bilang Di teksnya bilang Anda menolak teks Anda Di teksnya bilang Bahwa kalian mempelai Mencerdaskan sebagai perempuan yang sudah didandani Yesus yang sudah Yang Yesus itu mempelai laki-laki Mempelainya Keduanya sudah siap Lalu masuk ke ruang perjamuan kawin Lalu ditutupin itu Pertanyaannya Aktifitas apa Di dalam kalian Di dalam itu Yang sampai harus menutup pintu Gitu Ya Oke oke Kamu bisa diam Ya Jangan kemana-mana Jawabnya Menolak itu nalar Anda yang mampet Saya Saya Mencari nalar Anda yang mampet Apa yang saya tolak? Kamu belum jawab apa-apa Yang nolak itu kamu Karena otak kamu sudah mampet Kamu tidak mau mendengar penjelasan dari Ketika Anda bertanya kepada saya Kok malah Anda yang menjelaskan bagaimana sih? Nanti Saya jelaskan Saya tanya Begini loh Kam Cien Saya nanya poligami Saya nanya nabi palsu Nggak nanya itu saya Aduh Saya tanya di dalam itu Kalian ngapain? Kenapa susah banget jawab? Setelah saya menjelaskan nanti Kita bisa adu argumentasi kita Bagaimana Anda mendapat poinnya Ketika argumentasi saya belum ada Begitu loh Kalau Anda ngomong terus ya Bagaimana nanti? Ketika saya sudah menjelaskan Tapi saya nggak nanya poligami Ketika Saya nggak nanya poligami Saya nggak nanya nabi palsu Kenapa menjelaskan ke situ? Ajaran kamu Bukan saya Saya tanya Kalian ngapain di dalam kamar itu Sehingga harus ditutup pintu Makanya Anda diam Saya menjelaskan Ketika penjelasan kamu Jawab Jawab Coba Logika kamu belum sampai nanti Maka kamu Argumentasi kamu Kita adu Kan begitu Bagaimana kalau kita Jadi ngapain disitu? Argumentasi kita bisa adu Susah banget Ngejawab begitu doang ya Belum kamu dengar Begitu loh Bukan argumentasi Kalian ngapain di dalam situ? Kok argumentasi? Argumentasi penjelasan saya Oke Kan Ini kan bersifat Silahkan Jangan kemana-mana Kalian ngapain di dalam kamar itu Coba Saya nggak mengatakan bahwasannya Ini bukan argumentasi Berarti Kamu harus telan mentah-mentah Percaya bulat-bulat Apa yang saya katakan Begitu Eh Pertanyaan saya Sebetulnya Kalian ngapain di dalam kamar itu? Ya ada yang ngapain disitu Kenapa susah banget berjawab? Ya ada yang ngapain disitu Kan kalian Kan kalian yang jadi mempelai wanita Ada dengan Yesus Yesus mempelai pria Kalian mempelai wanita Masuk ke dalam ruang perjamuan kawin Lalu ditutup pintu Nah pertanyaannya Kalian ngapain disitu? Nah pertanyaannya Kamu ngapain disitu? Kok ngomong terus? Loh saya nggak disitu Eh disitu Justru saya nanya Kalian ngapain sih? Kalian masuk pintu Eh masuk ruangan Pintunya dibuka Ya saya bisa lihat Ini kan pintunya ditutup Enggak kok ngomong terus? Coba jawab Coba jawab Jangan kemana-mana lah Silahkan silahkan Jawab jawab Habis-habis Coba jawab Begini Kalau anda Membaca firman Allah Anda tidak Karena firman Allah itu kan bersifat ilahi Kita kan materi fisik Ketika anda membaca ayat itu Tentu anda kan membayangkan Masuk buka kamar Buka pintu yang terbuat dari kayu Atau dari batu gitu ya Tentu anda membayangkan itu kan Saya tanya anda Anda membayangkan itu Tekstinya bilang begitu Tekstinya bilang begitu Anda membayangkan Lalu apa yang harus saya bayangkan Lalu apa yang harus saya bayangkan Ketika dikatakan Mempelai itu Masuk ke ruang perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Lah apa yang harus saya bayangkan disitu Berarti anda Seperti membayangkan Pintunya itu seperti di dunia Di bumi Habis itu apa dong pintunya Jawab ya apa tidak Biar tahu kita Ukuran anda Takaran anda Apa Itu dulu Coba jelaskan Coba pintu apa Ada jenis pintu lain gitu Anda yang membacakan tadi Sepengetahuan anda Itu pintunya Seperti di dunia Coba gini Tekstinya bilang begini Tekstinya bilang begini Telah siap Mempelai itu Telah siap Matius 25 Nomor 10 Mempelai itu Telah siap Kalianlah mempelai Perempuan Yesus mempelai Laki-laki Masuk ke ruang perjamuan Kawin Lalu ditutup Pintu itu Sudah dibaca Kang Cenk Gak bisa jawab Ini dia Makan dia gak tahu Apa yang ada di sorga Kamang Mbak silahkan lagi Kalau saya udah maghrib Kayaknya Mencerdasan gak bisa jawab Ini Yang di dalam penakan Tadi gak bisa jawab Sekarang Pintunya Masalahnya apa ya Pintunya seperti pintu di bumi Apa pintunya seperti Bukan di bumi Tolong Ya apa tidak Yaudah lah Gak bisa jawab dia Gak tahu Jadi gini Matius 25 nomor 10 Bang Suem Matius 25 nomor 10 Ini dari tadi gak bisa jawab Dia Muter-muter aja Dikatakan begini Kristen Nih Si mencerdaskan Ini kan laki-laki Nanti dia jadi mempelai Perempuan Yesus jadi mempelai Laki-laki Di Matius Di Matius 25 nomor 10 Dikatakan bahwa Mempelai Kedua mempelai itu Telah siap Lalu masuk Ke ruang perjamuan Kawin Lalu pintu ditutup Nah pertanyaan saya Itu kalian ngapain aja Di dalam ruangan Di dalam kamar Perjamuan kawin itu Sehingga pintu harus ditutup Pertanyaan mudah kan Saya izin maghrib dulu ya Teman-temannya silahkan Dijawab-jawab sama dia Kenapa sih Malu kamu menjawab Menjawab itu Seperti pintu di dunia Apa pintunya seperti Bukan pintu di dunia Coba anda baik apa Jelaskan dulu Eh derita kamu lah Itu silahkan dijawab sendiri Itu teks kamu Makanya kan saya mau Menjelaskan kepada kamu Tapi kamu kok Kamu terusuk Kamu jelasin Masalah poligami Apa urusannya Nabi palsu Apa urusannya Abraham Apa urusannya Itu kan Mau poligami Mau kamu Poliandri Poligami Itu urusan Ajaran anda Gak nyambung dia Ya itu kan Urusan ajaran anda Ngapain kau sama aku Saya tanya Kalian ngapain Di dalam ruang perjemahan Kawin itu Anda tidak mau dengar Anda mau dengar Apa tidak Saya gak nanya poligami Ya udah Dia gak bisa jawab Lanjut Lanjut silahkan Yang poligami Kamar itu Apa Sebab akibatnya Ke kamar Apa Ya Oke Kamu bilang tadi Masuk dulu dong Sama Yesus Tutup pintunya Oke Saya akan menjelaskan Begini dari awal Kita Step by step Kanchen Oke Katanya Setelah saya menjelaskan Yang pertama Dia ngomong Alur ngidul Gak tau Gak mau dia Penjelasan saya Nah Setelah saya Tukup pintu Ini udah Menjelaskan Ini udah Titik Menjelaskan Anda Diam aja Ya Sebelum Masuk ke pintu Setelah masuk Kalian Ngapain Sudah kan Ngomong Iya Saya gak tanya Ketika di luar pintu Saya tidak tanya Sebelum masuk pintu Saya tanya Setelah kalian Masuk ke ruang Perjamuan kawin itu Mencerdaskan Yang laki-laki sekarang Dengan garangnya Menikah Mekawin dengan Yesus Yang laki-laki Gondrong Nah Kalian berdua itu Masuk ke ruang Perjamuan kawin Nah Lalu pintu ditutup Tekstnya bilang Begitu Nah Pertanyaan saya Kalian mencerdaskan Dan Yesus Ngapain disitu Sampai pintu Harus ditutup Saya gak nanya Ketika di luar Di dalam Ngapain aja Sekalian disitu Sampai pintu Ditutup Begini Kam Cen Kamu bisa Ini-ini loh Bacit Orang-orang yang Udah-udah Saya mau maghrib dulu deh Lanjutlah Gak bener kamu Malas gue Tekstnya bilang begitu Iya Ketika saya menjelaskan Tadi Pintunya Pintunya tertutup Oh Jangan dulu dong Masuk dulu dong Sama Yesus Ketika saya menjelaskan Sebelum masuk pintu Oh Sudah masuk saja Ngapain ada di dalam Bagaimana yang anda ini Hal-hal begitu saja kok Gak bisa dia diskusi Ketika saya mengatakan Tadi kan dia bilang kan Masuk ke kamar Lalu ngapain kalian Oh Setelah anda Mempertanyakan Ketika masuk kamar Ngapain Berarti saya sudah Dari Dari Sebelumnya kan Saya ini Percaya kepada Penyembah Penyembah Nabi palsu Atau Dewa-dewa berhala Nah itu konteks Ayat itu ya Ketika saya Mendewa-dewakan Nabi-nabi lain Ataupun Mendewakan ilah-ilah lain Saya disitu Berselingkuh Dari Ala Bukan berarti Berselingkuh sama dengan Selingkuh di dunia Bukan Nah Untuk Perempaan wanita yang 10 Salah Anda salah Anda aja gak kenal Anda gak tau Bible Itu perempaan wanita Yang 10 Salah 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 Gak gak bisa jawab kau Bible anda aja gak ngerti Gimana coba Begini loh Ketika saya menjawab tadi Ketika anda bilang Oh Sudah masuk pintu Oke saya bilang Sudah masuk pintu ini Sudah Pintunya tutup dong Kan begitu Oh Belumlah Yesusnya aja belum masuk Kamu Kamu masuk dululah Berarti kan saya Menjelaskannya dari awal Begituloh Berarti ketika saya mau masuk Saya harus percaya dulu Dan kamu masuk ke dalam Bersama-sama Lalu pintu ditutup Kan Tadi kan begini kan Bahkan Tadi kan bisa masuk nih Sudah masuk Sudah tutup itu Baca Baca Matius 25 Nomor 10 Baca-baca Tutup pintu Makanya yang ngerti dulu Tutup pintu Bang Apa nih Bang Mencerdaskan Bang Ijin bang Bang Orang mana bang Eh orang mana Agama apa Agama apa Silahkan Katulik atau Kristen Bagaimana pertanyaan anda Bagaimana Siapa ini Ini Enggak Saya nanya Bang mencerdaskan ini Orang katulik atau orang Kristen Bang Wah Kalau orang Kristen itu Ya Kristen saja Katulik atau apa itu kan Itu kan Manusia saja Yang apa Ya Yang label-label manusia Enggak usah ditanya lah Kita tanya saja ya Apa Substansi dari Kita mempercaya Allah itu Bapak itu Itu saja Kalau masalah Harismatif Apa segala macam Itu label manusia Enggak perlu kita tanya Silahkan Iya Maksudnya gini bang Itu tadi kan Ditanyakan sama Kang Camnya tuh Masuk ke kamar tuh Dengan mempelai pria Sama mempelai Wanita tuh Apa yang dilakukan Jadi itu kan Perumpamaan Tentang Perempuan yang baik Wijak dan Bodoh kan Jadi Maksudnya itu Apa yang dibuat Di dalamnya itu Kalau sudah ditutup pintunya Begitu maksudnya Oke Anda mau tahu Kalau saya Saya tahu bang Oke Silahkan anda Jelaskan Biar Kam Chen ini Cerdas sedikit Saya Begini Nona Ngomong doang Gakak punya ilmu Selingkuh dengan dewa Lagi Ada-ada aja Ya ya Tunggu ya Begini tadi ya Saya kan ikut Kemauan dia tadi Makanya saya jelaskan Dia bilang Kan dia bilang Apa Pintunya Pintunya Ditutup Oke saya bilang Udah pintunya ditutup Udah di dalam nih Sama Yesus Kan begitu Oh Jangan dulu dong Masuk dulu loh Barangan sama Yesus Buka dulu dong Pintunya Lalu ditutup Saya ikutin dia Dari tadi Karena Kita menjelaskan Tentang Apa yang kita dapat Dari firman Allah itu Sesuai dengan Keinginan dia Oke Saya Deni Begitu Ketika saya Menjelaskan dari Perspektif Iman Kristen yang Sesungguhnya Nanti dia kebelingar Sendiri Gini aja dia Sudah Gak mampu dia Apa Memikirkannya Silahkan Nona Nona ini Silahkan Menjelaskan sama dia Saya nanti Tinggal tambahin aja Kalau memang ada Pertanyaan dari dia Silahkan Kalau saya Saya tidak bisa Jelaskan ke Bang Cam Bang Kang Cam Itu Karena Kang Cam Lebih mengerti Sebenarnya Cuma dia Cuma mau Tahu dari Abang Menjelaskan Oke Begini Oke Nona ini kan Nona ini kan Mungkin Orang Orang Awam Dengan firman Allah ya Firman ilahi ya Ketika Begini Nona ya Ketika kita membaca Firman ilahi Kita tidak sedang Ya Contoh Contoh nih Ya Bapak di dalam aku Aku di dalam Bapak Kalau Kalau kita kritisi Ya Kalau kita kritisi Eh Ku belak perutmu Mana Bapak Kalau gak ada Nampak Bapak dalam perutmu Nanti Kuhajar kamu Kan begitu Itu jadinya Nah Kang Cam Itu begitu jadinya Pintu itu Yang dimaksud sama dia Itu pintu Seperti fisik Di dunia Bukan pintu Aku Ya Bukan pintu Bukan Bukan ilahi lagi Firman ilahi lagi Yang dipandang oleh dia Ya Itu dia bayangkan Seperti di bumi Anda nanti di surga Ada beda darinya Itu iman anda Jangan bawa-bawa Ke Alkitab Silahkan Jadikan Jadikan Semua omongan Sampean itu Dalam buku Kitab Apa Dari Bapak-Bapak Gereja Kalau gak ada Buku kitabnya Ya omong kosong Alhamdulillah Ada Kita kan diberi Akal budi pekerti Dari Bapak-Bapak Gereja Itu sama Seperti kita Bukunya Apa Ayo muter-muter Tersebut aja Buku apa Apa bukunya Alkitab Firman Allah Bukan yang lain-lain Bukan Omong kosong Semua Selama ini Menurut Mungkin Mungkin Aku bisa Ini bisa Bantuin Sedikit Apa pertanyaannya Kang Chan Apa pertanyaannya Kang Chan Kang Chan Itu lagi Maghrib Bang Jadi Sholat Lagi sholat Itu Apa Yang ditanyakan Tadi apa Mempelai Masuk ke kamar Pintunya Ditutup Masuk kamar Itu Mau Gitu Oh Gita Itu Maghrib Kalau Mempelai Perempuan Dengan Mempelai Laki-laki Masuk kamar Terus Kemudian Pintunya Ditutup Ya pasti Kikuk-kikuk Ngapain Lagi Coba Padahal Sudah Di Surga Ya Kan Pekerjaan Laki-laki Di Surga Kan Ya Pecahin Perawan Betul Apa Tidak Betul 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 Itu Bagian Kecil Saja Itu Bagian Kecil Saya Kasih Afal Begini Begini Saya Kasih Sebuah Pandangan Sebentar Sebuah Kebenaran Sebentar Tentang Begini Begini Tiga Abraham Poligaminya Khususnya Nabi-Nabi Di Perjanjian Lama Ada Tidak Ada Dilegalkan Itu Berselidang Bagaimana Terus Masalah Poligami Gimana Maksudnya Poligami Ini Tidak Bener Menurut Kamu Oke Ketik Ketik Poligami Saya Anggap Itu Itu Adalah Pembelajaran Paling Manit Bukan Untuk Perintah Bukan Sifat Perintah Beda Kan Dengan Perintah Yang Baik Mana Perintah Oh Karena Dia Janda Karena Dia Tidak Ini Tidak Itu Tinggal Jawab Poligami Itu Perbuatan Baik Atau Perbuatan Yang Tidak Baik Atau Apa Menurut Kamu Akhlak Hebat Itu Oh Poligami Adalah Akhlak Hewan Poligami Berzina Enggak Menurut Kamu Jangan Berzina Seperti Akhlak Hewan Oke Anggap Sajalah Poligami Adalah Berzina Oke Setuju Ya Setuju Ya Baik Sekarang Sekarang Saya Tanya Ada Ada Tapi Loh Loh Udah 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 Dikurung Ini Udah Dikurung Ini Oke Anda Dengar Tadi Saya Mengatakan Bahwasannya Abraham Dengan Para Nabi Nabi Atau Raja Raja Di Dalam Akitab Itu Bersifat Itu Bersifat Pembelajaran Bagi Umat Manusia Iya Iya Artinya Kamu secara Tidak langsung Mengatakan Bahwa Poligami Itu Sama Dengan Hewan Artinya Bersina Tanpa Pernikahan Yang Resmi Gitu Maksudnya Wow Apalagi Kalau Menikah Resmi Poligami Itu Berarti Melegalkan Segala Cara Oke Oke Kamu Setuju Bahwa Pernikahan Itu Bahwa Poligami Itu Adalah Bersina Kamu Setuju Jangankan Berjina Gue Bila Tinggal Jawab Setuju Apa Tidak Gitu Loh Itu Ngeri Ngeri Iya Tinggal Jawab Tak Usah Kau Jelaskan Jawab Jawab Oke Oke Poligami Udah Kamu Jawab Poligami Sama Dengan Berzina Sekarang Saya Tanya Apakah Yesus Keturunan Pezina Tidak Matamu Picek Baca Matthew Satu Ayat Satu Silahkan Silahkan Inilah Silsilah Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Matamu Picek Tidak Tau Bilang Poligami Poligami Sama Dengan Berzina Matamu Picek Ternyata Tidak Oke Oke Tidak Lantas Dari Dari Mana Lantas Tidak Poligami Saya Bola Bọn Jangan Tidak Apanya Yang Perlu Kau Jawab Yesus Itu Anak Daud Anak Abraham Itu Tertulis di kitabmu pekok aduh gobloknya enggak ketulungan kau kalau poligami adalah dianggap berzina kau anggap berzina ya berarti Yesus ini keturunan pezina karena Daud berdaud poligami Abraham banyak kami matanya ini yang pertama inilah selesai mendeskan tolong didengarkan ya dengarkan dulu lah ya di sini tolonglah diam-diam lagi karena kan relevan mana relevan ayat Al-Quran atau Injil sekarang kita aduk ya sekarang diakui atau enggak diakui sambian lihat ya diatan laki-laki sama perempuan ke tingkat angka kelahiran itu banyak yang mana ya diakui atau tidak diakui ayo kita kembali di dunia nyata maka disana anak kelahiran itu lebih banyak perempuan ya sehingga ayat Al-Quran masih relevan saat sampai saat ini untuk menjawab masalah-masalah sehingga yang namanya kitab Samawi ya itu untuk menjawab di setiap semua zaman saya tanyakan sekarang ya ketika perbandingan wanita ini ternyata sudah lima satu laki-laki satu sehingga tidak ada konsep poligami tanyanya ke sana sehingga yang namanya sebuah pernikahan itu adalah sebuah apa sebuah akad untuk menuju kehalalan sehingga di sana apa yaitu untuk menata nasa biar tidak ada pembaharan oke paham dari ngomong apa ngomong apa tapi saya sama bang ayah lebih apa iya itu kan anda akan membahas melakukan poligami ya kan ya sekarang saya tampilkan seperti itu bagaimana sekarang coba mengacu pada realita yaitu kasus permasalahan angka kelahiran wanita ini bagaimana sehingga kalau anda menguji Al-Quran apakah sampai sampai sekarang masih relevan sangat relevan sekali menjawab di pasang setiap zaman gitu loh anda ke Jepang banyak wanita di sana anda tinggal poligami sekarang kita nggak usah membahas ke Jepang Pak sekarang kita itu hidup-hidup di Indonesia ya tadi realitas paham apa nggak ini ketika Bang bahasa relevan hidup di Indonesia apa di Jepang ya kan ya kan apa menangnya pakai ukuran apa sekarang pakai ukuran apa sekarang masih di dalam koridor tentang bahas tentang firman ilahi apa udah enggak lagi ya otomatiskan dari konsepnya pernikahan poligam itu kan anda terlepas dari Al-Quran masnya wassalah soal jadi anda itu enggak nyambung dari tadi anda tadi mengungkapkan permasalahan poligam ya relevaninya apa ya Allah kayaknya maaf nggak berbobot sama anda itu kayaknya cuma asumsi rata-rata teman Kristen itu mau bertanya tidak mau menjawab mas sebentar ya saya mau ini dulu ya sebentar aja mau keluar tapi saya nggak usah turun dulu lah mau mau kemana mau kemana mau kemana ya udah di bawah lgbt ajarat Kristen bener ya tunggu ya bentar ya udah ketahuan dia apa ya kalau ngomong itu asal bacot aja dia nggak mikir gitu loh iya bilang poligami katanya sama dengan sama dengan berzina padahal Daud itu poligami Abraham poligami kalau dia mengatakan poligami adalah berzina ya dia mengatakan Yesus keturunan berzina karena Yesus ini anak Daud Yesus anak Abraham memang otaknya si mencerdaskan ini heran saya Aduh dijelaskan aku poligami itu menanggal lebih pada hari sudah tuntas itu nih sekarang begini mencerdaskan ya mencerdaskan kalau saya nih ya kalau saya jadi orang Kristen maka saya akan poligami banyak-banyak 10 istri 20 istri atau 30 istri mungkin hitung-hitung membantu para janda yang tidak punya suami yang punya anak gitu kan apalagi janda muda misalnya lalu gimana jadi lagi janda belum punya anak apalagi janda yang belum punya anak kalau saya jadi Kristen saya akan poligami banyak-banyak gitu janda pirang boleh kenapa karena tidak ada larangan berpoligami di dalam Bible nggak ada ada Bang Rom nih mas Ayubi coba mana-mana dimana perkataan Yesus yang melarang poligami coba di perjanjian baru mana ada enggak sih di Matius Markus Lukas dan Yohanes ada enggak Yesus melarang poligami makanya mencerdaskan kalau enggak mau poligami ya goblok mencerdaskan ini karena tidak sesuai gitu loh terus gimana dengan kisah raja-raja Romawi Yunani yang memiliki ratusan istri itu Iya itu kan ditutup Mas enggak diceritakan nggak berani di sini Mas makanya ratusan istri kita kayak ratusan istri gimana cara gilirnya itu kalau di Islam kan dibatasi ya dua tiga atau empat tapi kalau sekiranya tak mampu berlaku adil maka satu lebih baik itu di dalam Islam lalu bagaimana di Kristen khusus perjanjian baru ada enggak Yesus melarang poligami enggak ada Yesus tidak menyinggung-nyinggung masalah poligami artinya apa ya mencerdaskan ini menikahi sepuluh istri dua puluh bahkan tiga puluh istri itu boleh kenapa boleh karena tidak ada larangannya sesuatu yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan begitu saudara sebelum timbul larangannya kan tadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu keturunan dari Daud yang poligami itu masih silei genji keturunan Daud melalui Salomo Matius 16 tetapi dalam Lukas 331 melalui Nathan mana yang benar-benar ini nah itu itu juga belum 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 lagi belum lagi silsilahnya yang satu iya untuk gosong memang Masya Allah Oh ya apa ya apa ya makanya kalau pinter itu pasti muallaf pasti muallaf makanya makanya orang-orang Yahudi itu sampai sampai dibuatkan kitab sampai ditulis di kitab mereka mereka mengatakan atau mereka menuduh dengan tuduhan keji terhadap ibu-ibunya Yesus Yesus ibunya Yesus itu dibilang wanita perzina katanya dibilang wanita perzina Yesus dibilang anak haram sama orang Yahudi jangankan mengaku Yesus sebagai Tuhan sebagai utusan ya sebagai anak yang baik-baik saja orang Yahudi tunda Yesus dituduh anak haram lah Kristen Kristen di Indonesia ini kok masih mengagung-anggungkan orang Yahudi gitu loh tapi nanti nanti begitu anak haram itu sama-sama dengan masjidil haram gitu hahaha jadi mengerti haram itu langsung dibelokkan hahaha coba siapa yang membela Yesus dari tuduhan orang-orang Yahudi itu siapa yang memuliakan Yesus Alquran Alquran bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu bukanlah anak haram ibundanya itu bukan wanita pesundal bukan wanita pesuna itu dibela oleh Alquran bahkan nama ibunya Maryam ya sampai dijadikan nama surah di dalam Alquran nama surah di dalam Alquran saking memuliakannya Allah terhadap ibundanya Yesus dan juga Yesus lalu apa pembelaan Bible pembelaan Alkitab pembelaan perjanjian baru terhadap tuduhan orang Yahudi itu apa pembelaan Bible pembelaan Matius Markus Lukas dan Yohanes apa terhadap tuduhan orang-orang Yahudi itu apa pembelaannya di Surabaya itu ada makanan favorit namanya roti Maryam di pojuan Sunan Ampel itu jalan-jalan kayak Mas Mansur itu Roti Maryam itu saking menghormati gimana Ustadz Mamba gimana 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 Bagaimana Bapak Mamba Bapak Mamba intinya Alquran itu relevan untuk menjawab semua permasalahan polemik di setiap zaman mulai dari aturan jual beli konsep tolong-menolong hutang-piutang pemasanan dan lain-lain semuanya ada sampai perihal permasalahan poligami karena menjawab dari perkembangan zaman kemajuan zaman yang notabene angka kelahiran wanita itu lebih banyak daripada laki-laki ini suaranya gmamba ini kayak suaranya penyiar radio enak itu suaranya jadinya enggak perlu direvisi masa direvisi terus enggak coi ini Oh ini karena tahun 2000 ini revision tahun 2000 ini tahun 1900 100 oh ini tahun 1500 ini 1600 181 warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam masih relevan Alquran atau itu ayo kita buka barang-barang yo-yo go dari diri-diri yoh yang bisa bawa referensi bawa referensi kalau dialog kita nggak bisa berada terima saya maaf tadi tadi udah tadi udah 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 diawakan udah tadi aku aku tunjukin dia bisa jawab tak bisa gitu ya siapa yang menulis aja kan kitabnya ada yang tahu coba-coba terjatuhnya itu nya Lora tanya itu nggak ada yang tahu penulisnya aku di awal udah tunjukin ke dia iya bahkan jarak dari penyalipan kepada penulisan surat pertama dari Yohannes itu itu bukan tahun ini hehehe 60-70-100 iya ada di wala yaitu itu data itu iya Hai tapi mana temen-temen Kristen kok ada yang nongol ini susahnya mereka itu karena berdasarkan dokumen dan dokterin ada konsep jual beli ada nggak sih iya apa guna-mama-mama pada dia tidak mempelajari di bayi dikip diberi itu juga ada konsep jual beli nggak sih apa yang di sampai tonelnya para pendeta itu yang diterima oleh mereka jadi satu-satu semuanya 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 itu membuka bibel untuk membaca dan menelaah mengkaji bahkan malam karena mereka sudah membel apa para pendeta itu dijadikan sebagai pengabar-pengabar tinggi menurut-menurut mereka jadi ngapain itu lho Malikil Amalak naik-naik-naik Malikil Amalak tidak naik tapi jangan menghujat naik aja bukan-bukan Ustadz bukan itu bukan Malikil bukan 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 orang lain Bu tadi Malikil di omalnya siapa Uyung waduh kacau-kacau udah nggak pernah ini sih kalau sama udah nggak gitu dia di dianu di komalnya siapa itu saya marahi di komalnya itu aku justru sama teritung ya Nah dia galak sama teritung sekarang Enggak sama Islam tadi di komalnya siapa itu masa sih iya tadi tadi hmm setahu aku sekarang udah udah nggak gitu dia sekarang setahu aku tetap kalau siapa itu Ferguson itu Oh kalau Ferguson Iya Malikil Amalak bukan-bukan eh bukan-bukan Ustadz bukan-bukan ya kalau kalau Ferguson itu Halifah Malik Halifah Malik ya kalau kalau Malik iya itu Ferguson sampai sekarang masih hujat masih masih itu Iya Halifah Malik saya tadi yang yang tipping di bawah itu halifah saya mulai tahu tipping saya dulu apa tapi gini ya Ustadz aku tuh memang juga bang Marshal ya bang bang mencerdaskan ini mulai goyang statementnya mulai tertutup mulut mulutnya pada saat mengatakan poligami itu sama dengan berzina gitu loh iya iya bagus itulah Oh iya nikkem dia dia nggak sadar bahwa Yesus anak daun Yesus anak Abraham Oh iya betul itu semua pula orangnya sama putih semangat 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 kena-kena kena dengan hidup semangat itu enggak tapi memang ada masalah sama poligami Ustadz ya itu tadi itu mulai Lora itu enggak memang ada masalah sama poligami Iya kan nggak ada kan itu kan solusi sebetulnya di solusi Bang om saya aja lebih dari satu kok ini sih saya yang ini dikit-dek nari nari-nari di masalah tabarakallah iya nara nara nilai 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 itu semua putra beli muridnya beli beli garam beli garam campurin dream itu semangat itu belum sadar iya iya kena sekat Lora itu 10-1 itu 10-10-10 pingsan makanya ngomong itu aduh dipikir dulu dong ah Abraham itu bapak segala bangsa Abraham di dunia ini kan lebih banyak populasi wanita ya 3 juta nah ditambah lagi 10% ya atau 8% dari laki-laki populasi laki-laki itu udah belok tuh sekarang iya kan jadi maaf ya lagi bete gitu laki-laki 8% ini atau 10% dari populasi laki-laki itu yang pertama yang kedua banyak laki-laki juga yang nggak mau menikah berarti yang 3 juta perempuan ini ya anggaplah begitu itu mau dibiarkan saya turun sebentar ya izin turun nanti saya naik lagi ya oke 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 sudah saya ada itu dong nanti naik lagi cerdaskan ya nah 3 juta perempuan ini apa mau dibiarkan sampai meninggal menikah gitu atau lebih baik dia dibiarkan freeze gitu ya berhubungan bebas gitu dengan laki-laki tanpa pernikahan atau seperti apa banget cari oten kalau kita ngomong sendiri nggak nggak menarik ini cari oten ini masalah poligami aja nggak nggak ngebahas apa-apa kalau masalah poligami kan di kita kan memang nggak apa-apa tuh oh iya jadi memang solusi itu saya jadi semangat kalau bahas itu tapi kalau buat aku pribadi aku nggak bisa aku nggak mau aku mungkin nggak kayak Ustaz Romli nggak bisa aku wah saya kenapa ya takut istri tua oh enggak enggak oh enggak tapi memang akunya nggak mau itu enak loh poligami itu tapi memang akunya nggak mau gitu ada kitabnya disini kurutuluyun namanya lorak 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 ini lorak iya tentang poligami itu dengan gaya-gayanya tapi aku juga enggak menentang itu tapi aku juga enggak menentang poligami enggak silakan saja apa-apa itu kan solusi enggak jadi masalah tapi buat aku pribadi solusi pengen itu paling enak jadi salah sih kalau bilang poligami kalau bilang poligami itu salah ketika puncaknya itu iya 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 jadi otel-otel lah buat anu guyon-guyonan kalau gak ada otennya gak menarik ini itu lorak apa lorak ala yubi gak menarik kalau gak ada otennya itu ya sepi kan kalau gak ada oten kan iya jadi sekarang itu banyaknya otenan gay iya tapi itu anu kayaknya hosnya itu hosnya itu saya curigai pesanan itu gak tegas gak tegas anu apa nama komalnya itu peti-peti apa gitu loh saya marahi tadi kamu ini hos wah sudah lah kamu memberi ruang kepada Kristen yang menghujat itu gitu loh kamu saya tuduh pesanan gitu loh saya gak diberi waktu itu apa komalnya itu loh anak muda gambarnya itu eh sebentar-sebentar ini ada telepon ya cair ini kayak cair abah kok gak pulang-pulang sih bah main gitu abah jangan main tiktok mulu bah kemungkinan itu kemungkinan istri muda minta tagihan cicilan panci jangan cuma di tok tok bah umi kangen bah kemungkinan istri muda minta maaf Belum pernah Kopdar Kenapa Belum pernah Kopdar Belum pernah Beliau kan banyak santrinya Jarang keluar beliau Oh gitu Iya Beliau pengasuh Juga banyak santrinya katanya Lora Pengasuh beliau nih Lora ala yubi Banyak santrinya kan Banyak 214 ribu tersebar Di seluruh Indonesia Belajar sama Lora ala yubi Gimana yuk biar bisa kayak gitu yuk Alhamdulillah Jemaat ala yubi 240 Eh 214 Eh 214 ribu orang Yang tersebar di seluruh Indonesia Di Singapura Di Taiwan ada Di Arab Saudi juga ada Ini pembesar dari Jawa Tablet Sekarang lagi hurut Di Selandia Baru itu Malam apa Duhur sekarang Di sana Kalau sekarang Sudah hampir pagi Hampir pagi Iya Iya Tentu Para umat Tepuk Hujat Di Nasi Takmuru Itu ya Takmuru Nabil Ma'ruf Watan Hauna Anil Mungkar Insya Allah Itu dulu Sewaktu Masih Bujang Sejak Sejak Menikah Udah Nggak Pernah Keluar Lagi Nah Hurut Raya Nggak Nggak Pernah Hurut Keluar Oh Kalau Itu Urusan Lain Bahasan Lain Itu Lain Bukan Hurut Iya Kan Insya Itu Itu Lain Bob Itu Tapi Kan Sama Kurut Sama Keluar Iya Tapi Keluarnya Keluar Di Dalam Kalau Itu Kalau Tidak Ada Open Pertian Ketemannya Sendiri Sudah Iya Kalau Iya Kan Harus Dibedakan Antara Keluar Di Luar Dengan Keluar Di Dalam Aku Kaget Iya Rony Saya Kira Kalau Mas Aljud Sudah Nggak Bisa Kurus Tidak Berani Luar Di Dalam Itu Ini Ajaran Kalian Kalau Nggak Bahas Kristen Bahas Selangkangan Eh Naik Naik Sini Moses Naik Naik Siapa Itu Siapa Itu Moses Moses Di Naik 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 Saya Injili Saya Injili Nanti Saing Injili Akunya Pripet Iya Nggak Bisa Dijambak Padahal Kita Kasih Kebebasan Ya Untuk Kristen Yang Dibawa Silahkan Mau Bahas Selangkangan Mau Bahas Batu Mau Bahas Apapun Kita Layani Silahkan Sempak Sempak Ada Kan Set Ada Ya Kau Singgung Singgung Kau Singgung Singgung Masalah Selangkangan Tanpa Sempak Yang Diturunkan Tanpa Sempak Yesus Diturunkan Oleh Tentara Romawi Kau Tak Punya Tuhan Kau Berat Lagi Semapun Lagi Jangan Bicara Bicara Masalah Selangkangan Jangan Singgung Singgung Masalah Itu Masalah Masalah Itu Ya Masalah Pernikahan Bagaimana Begini Dan Begitu Itu Dibahas Semuanya Di Dalam Islam Oh Iya Kalau Wanita Head Tak Boleh Digauli Itu Dibahas Di Dalam Islam Lalu Bagaimana Di Agamamu Dibahas Enggak Enggak Men Boleh Ke Gereja Jangan 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 Istri Mau Lagi Menstruasi Main Diserang Aja Jangan 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 Ditaruh Dimana Kandang Kandang Tidurnya Tidurnya Bliut Tidur Satu Serumah Islam Seperti Itu Tetap Di Rumah Tetap Di Jangan Boleh Terlalu Beliau enggak boleh ditaruh di kandang-kandang itu makanya Islam itu memuliakan lho maka Aduh makanya kita ayo ngaji sih benerin ini ngaji sih bener iya 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 maka bukan sampai yang dibawa iya naik 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 kasih naik kasih naik itu yang dibawah itu yang komentarnya enggak sedap itu akunnya privasi masalah pernikahan itu dibahas di dalam Islam ya yang boleh digauli itu yang tidak menstruasi kalau menstruasi enggak boleh haram digauli lu bagaimana diajaran di agamamu ada larangan enggak menggauli istrimu kamu yang sedang menstruasi uh eh saudaraku ini ada Kang Mamba ngwea kepada saya katanya Oten kalau tidak ada selangkangan tidak akan punya Tuhan hahaha memang betul-betul dan sebentar orang-orang ia menemukan ayat selangkangan justru di Bible saya baca ya ini saya baca ya coba baca nah ini YSGL 16 nomor 25 menjajakan seks bagi setiap orang yang lewat dengan pose mengangkang dong 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 aku ngebayangin itu gimana Aduh 16 ayat 25 catat 222 aduh kok ada kata mengangkang-mengangkang begitu ya inilah apa ini enggak bahaya yo enak walaupun bahaya ya inilah Aduh rezeki lalat lagi ya ya tolong diulang lagi bacanya ya mungkin barangkali salah dalam membaca coba diulang lagi ya saya ucapkan membaca bahasa Indonesia nya karena tulisannya bahasa Indonesia ya 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 16 nomor 25 saya pelan-pelan menjajakan seks bagi setiap orang yang lewat dengan posisi mengangkang Aduh enggak bahaya itu Pak yang mengangkang dan mengangkang itu sama ya Pak Yaya yo lebih enak mengangkang kalau mengangkang kan enak boleh tanya enggak pakai pakai nah bisa nggak dipraktikkan gitu caranya mengangkang itu gimana Pak Yaya jangan tanya ke saya Oh saya cuma baca Bible ini hehehe tanya ke yang yang pakai Bible ini hehehe kalau di Bible ada kata-kata peler enggak wadah ini ada langsung bacakan aja yang ya peler peler sebesar batang apa itu ya YSKL 23 nomor 20-21 kitab kudus perjanjian lama tahun 1970 yang yang tahun dulu ini ini tertulis begini dan melampiaskan hasratnya dengan pecinta cintanya pakai TJ masih ini pecinta mereka yang pelirnya jauh peler eh bentar 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 baca dari ulang ini itu ada kata peler itu peler 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 baca dari ulang baca dari ulang ini dalam kitab kudus perjanjian lama edisi 1970-1970 YSKL 23 nomor 20-21 ya apa saya foto foto enggak saya bisa anu kok enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak dibaca aja ya asalkan jangan memfitnah jangan memfitnah enggak ini saya baca yang tertulis ya baca aja dan melampiaskan hasratnya dengan pecinta mereka yang pelirnya nah peler lagi tuh peler ini peler peler lagi tuh weh-weh-weh obat sama Dura ya Aduh ini kalau gimana kalau kitab sucimu dibaca tiap hari ya kan dibaca di gereja pakai toa misalnya ya terus bacanya gini wah bercinta peler orang Madura lebih ngerti itu jauhnya nyampe jauh-jauhkan rasa baca typingan dibawah kiri itu lho ulangan 231 siapa yang gua pelirnya hancur Aduh pelir lagi tuh malu lagi nih Aduh lagi tidak boleh kebahayaan pelir-pelir ini enggak bahaya makanya kalau komen itu hati-hati kalau komen hati-hati kalian musuh kamar sutra ya karena baik-baik kalian gitu loh kita santui di sini jadi tadi kalian yang mulai-mulai ya kitab suci kalian dua 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 sering bahas peler itu ada buktinya ada datanya kita tidak memfitnah datanya bisa saya follow ini ya iklis sendiri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya memalukanlah masa kitab suci bahan ya memalukan ah gimana sih Moses ini nah ini ini di sini di sini ini ada anura ada anura ada bagus ini ya Lukas 2 nomor 21 tentang sunat tapi dalam bahasa merayai Oh iya ini dalam bibel bahasa Madura ini Oh iya iya tentang sonat ada fisiknya eh saya baca enggak Ustadz Romli ada fisiknya enggak itu saya butuh itu ini saya foto tak ya saya bu enggak ini saya butuh fisiknya itu yang bahasa Madura saya saya fotokopi nanti saya kirim ke alamat sampian alamatnya di di apa di SMS apa ini di DM ya DM itu bayar saya baca dulu ya saya baca dulu saya akan kembali ke tiga tiga 16 Ustadz ah oh iya saya baru apa titing di DM yang Oh tebak titing cuma ngetik gitu lho DM itu SMS ya maki eh Bob gini aja saya ingin membuktikan Lukas 2 nomor 21 dalam bahasa Madura ya dalam bahasa Madura saya baca saya baca saya baca sa'elanlah aumur belungareh kana jiriyah esonat sarta laju e parengi asma isa ia aria asma se e de buwaki malaikat sebelunnah e genduk e bunah itu kan cukup 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 itu terbitan tahun berapa itu yang berbahasa Madura itu sebentar ini ini di tahun berapa kamu Moses kamu dengerin ya eh kamu jangan keluar dulu sebelum kamu kamu mendengarkan khutbah kita-kita ya khutbah kita-kita ini tanpa perpuluhan tanpa persembahan kasih gratis kita ya Ustadz katanya gini Ustadz tidak malukah kalau anak kalian mendengar saya katanya Oke saya jawab Moses Moses seharusnya kau tanya sama kitabmu ya kira-kira malu nggak ya kalau 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 anak saya mendengarkan saya membaca kitab ini seharusnya kamu tanya dirimu kenapa kau tanya aku yang bahas peler itu kan kitabmu itu kan kitabku diulang-ulang lah hahaha ini terbitan 10 April 2005 korang barusan ini 2005 ya artinya begini artinya begini eh terbukti bahwa LAI ini pelin-pelan ya giliran menawarkan akidah gilirkan giliran eh menyasar umat Islam ya kan mereka menerjemahkan eh Isa Daud Ibrahim Mariam gitu kan biar terkesan sama ke Islam-Islaman kan gitu betul-betul tapi setelah banyak dari kalangan mereka yang masuk Islam mereka balik haluan eh Yesus itu bukan Isa Isa itu bukan Yesus gitu itu adalah bukti bahwa iman mereka itu pelin-pelan raya hitur itu ada fisiknya ada fisiknya ini Iya ada fisiknya bahkan sampai bahkan sampai dibuat 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 beblos ya menggunakan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia eh nenek lo keeper bahasa asli ini perjanjian baru itu kan bahasa Yunani kenapa menggunakan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa mereka membuat terjemahan yang diterjemahkan kan koplak Wah iya Yahya ya iya toh membuat kitab suci terjemahan yang diterjemahkan Wah Yara ini 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 antikra ini antikra Lora sementara Yohanes 17 ayat 3 saya baca ya bahasa Madura iya bahasa Madura ya ya kak di Odi sesal resah sarang selang keng sopaja orang oning Kak Bopo dipondok ini sebentar wajah ini 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 santri modern ini bahasa Madura ya ya iya Ibero berbahasa Madura teman-teman Ibero berbahasa Madura saya baca ya Bible berbahasa Madura itu ya jadi diabel berbahasa Madura yang saya baca Yohanes 17 nomor tiga Bepesan lebih ke depan inan harus anak-anak saya yang kecil takut ngidin lagi tak bintoh Odi sesal resah Ini bilangnya Allah terus Isa al-Masih Kurang dermah, kurang gimana ini Ini tertulis saya punya fisiknya ini Loh kemana lah, kok gak ada orang lah Ada, kita sapa dulu ya ini Bang Eeng Bang Eeng, monitor Bang Eeng Halo, selamat pagi Bang Eeng Wah, malam gantung, ini pagi Bang Eeng, ini mohon maaf dari teman Kristen Atau saudara muslim Oh muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah, iya Aku tidak bangun, iya Makanya, aku tidak ingat Aku tidak, aku Aku tidak, aku tidak Aku tidak, aku tidak Ini, ini yang saya Tidak, tapi Ini sudah sudah dia Menurang Islam 100% Sebelum masuk Surah Madu Lalu jalan bergerja Artinya Matura bergerja Berarti Bible paling Bahasa Matura tidak tanda Itu Lora Al Ayubi Itu menerbitkan Bible Dari bahasa Selandia baru itu Kanira Bu Ini ada amanat dikasih moderator Teman-teman yang ini Mungkin dibawa dulu ya buat teman oten Satu slot atau dua slot Biar enak diskusinya Saya turun ya Enggak enggak ya biarnya disitu Oh Maaf ya pengennya Saya juga yang turun kawan-kawan Saya juga Gak apa-apa Nah Ustaz Udah 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 punya satu slot Udah udah Lanjut ya i Waalaikumsalam Lora Wasik dari Benda Besar Itu saya Di Di tipping tipping Aduh lo udah tau tipping lah Ayo Gimana ini Selanjutnya gimana ini Bu 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 Muhammad Wasik Mak Benda Besar Benda Besar Benda Besar Jadi Gira Benda Besar Benda Besar Benda Besar Benda Besar Lagi Iya Mereka Yang tau Benda Besar Kisten Coba Benda Besar Benda Besar Mereka Bentar Benda Besar Benda Besar Benda Besar Benda Besar menorang putir waw banyak berbetul menorang putri hehehehehe Hattop bintako penah 002 damai 200 tapi ni mas puker pagungan pujur pagungan di semak cuma enak bintang betul k heating kacau rumahnya abu ya ini kacau malam ini misandra misandra oleh orang madura ini 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 madura semua nih membahar lu makang mamba kangeru nih kang marshal nih pelangga pelongo mimpi apa dari malem ini yang anu apa Abu Yastrong ini kok rum komalnya di baja iya tapi tapi gini loh Ustadz Romli Iya iya kalau kalau HP keluaran terbaru keluaran 2022-23 itu kita kita bicara bahasa madura itulah langsung ada translate-nya biasanya iya kalau kalau belum ada terjemahannya berarti harus di update HPnya gitu Oh ya itu seperti bangru ini iya salah hatinya kalau terjemahan kamu ini saya ada kamus di sebelah ini mas saya buka kamus langsung iya 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 aduh ya tambah agak berani otennya ini Ong ini ngomong dikira marah-marahkan kalau madura ngomong kan dikira rumah marah-marahkan aduh waya 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 aduh the journey al-ayubi seperti bibel Ustadz ya perlu di update ya perlu di update Ustadz Romli tadi ada yang masuk Islam kan di rumah di rumah sebelah di rumahnya singa Allah itu namanya namanya Pak Doni namanya Pak Doni dia masuk Islam karena eh sudah tidak yakin dengan agama terdahulunya katanya agama terdahulunya adalah katolik beliau dibimbing bersyahadat dibimbing mengucapkan dua kalimat oleh Pak Desugi Oh ya Pak Sugi ya Pak Sugi ya lalu minta tuh namanya mau diubah atau enggak katanya gitu kan ada yang nanya gitu ya diubah nggak papa ada yang gusul gimana kalau namanya diubah jadi Muhammad Muhammad Doni Al-Ayubi katanya eh dia malah malah manggut-manggut Oh bagus ya setuju katanya wadah bagus itu bagus namanya aja yang yang awalnya namanya Doni setelah masuk Islam diganti menjadi Muhammad Doni Al-Ayubi hahaha itu mungkin mau dapat apa fadilahnya panglima perang solahuddin Al-Ayubi kan amin 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 itu pahlawan Palestina kan ya 1187 ya Iya betul-betul bu maaf lah kan bu hafal lah masa tak hafal jelai silandia baru tak boleh mulai ya Bible aja banyak yang hafal apalagi tahun-tahun yang masalah Islam kan wajib hafal iya iya suku aborigin ada di silandia baru kan ada itu hitam lah awas lah anu tapi anunya itu legit bawa ma'am abu ya paham gak abu ya nih iya paham itu aduh kok gak ada wah siapa ini tadi juga ada cewek sampe nangis-nangis dikasih pencerahan sama Bang Jibril wah ini pasik lagi namanya si cewek tadi namanya siapa di rumah nah coba yang nangis-nangis namanya siapa tadi atau jangan-jangan yang yang disini kemarin malam abu ya iya soalnya lagi marak gitu setahun katanya iya tapi kalau yang tadi opencam roh langsung roh yang punya akun tiktok keponakannya keponaannya nah pamannya itu katolik gitu loh jadi langsung opencam tadi kalau gitu jelas iya jelas jelas kenapa kemarin malam itu saya minta DM minta nomor WA biar jelas gitu loh biar jelas karena saya bukan sekali dua kali di 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 kibulin seperti itu gitu naik-naik minta syahadat kan setelah ditanya ktp apa sebelumnya terus fotonya seperti apa ternyata tidak naik-naik atau tidak chat WA ya artinya kan cuma mau cuma mau ngeprank aja tapi yang yang aneh itu kenapa mereka berbuat seperti itu gitu loh kalau kristen kenapa sih nyamar-nyamar mau masuk islam gitu kan gimana ya cobalah kalau 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 kita sebagai seorang muslim kan malu bergaya-gaya seperti itu melakukan perbuatan perbuatan seperti itu kan kan malu kita islam berpura-pura mau jadi kristen gitu kan lucu itu tapi di mereka gak tahulah ya bahkan sampai ada yang bersyahadat beneran itu si siapa si candy si agung itu masya Allah kenapa gak malu mereka ya buka bikin konten mungkin gak tahu juga lah niat mereka itu seperti apa cuman aduh ya namanya juga outen iya namanya juga outen gak yang perempuan itu namanya siapa tadi yang sampai nangis-nangis soalnya kemarin malam di room idea di room ini ada yang nangis-nangis juga sesenggupan juga disini namanya mari sebah merah 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 kalau yang tadi Elia katanya oh beda beda merah lo merah merah yang kapan yang merah yang disini atau yang di yang di sebelah yang di room sebelah yang merah atau yang di room ini perempuan bos gak ada perempuan disini laki-laki yang kemarin tuh oh yang disini iya kalau yang disini iya nah loh merah juga wah udah benih di room sebelah di room sebelah mayra DM ku gak dibalas balas di room siapa tadi bang bang yola itu cewek itu start loh iya yang yang sampai nangis-nangis itu kan cewek enggak yola itu cewek masa yola cowok oh yola cewek mbak yola di room siapa tadi itu si namanya mayra itu sampai nangis-nangis pengen kenal islam namanya mayra namanya mayra kemarin mas coba aku screenshot dulu ya tapi aku gak bisa keluar ya gak bisa ke screenshot kalau gak keluar kalau yang di room ini mayra namanya nah kalau di room sebelah itu mayra juga maka orang yang sama ya sama berarti yang disana namun di room ini ada ada bang ada abang dah abang dah gak ada waktu itu mayra siapa mayra 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 nangis-nangis coba coba aku aku izin screenshot dulu ya aku izin dulu ntar sampai ingus 2 ember keluar di room ini eh buset mentanya buset ali ubi sampai gitu nangisnya terseduh-seduh buset kalau yang disana merah juga berarti orang yang sama kok sama ya nah iya udah pertanyaannya gini yang disana yang disana ya di bang jibril pertanyaannya dia nanyain minta ceritain nabi muhammad gak dia disini nanyain perbedaan nabi sa dan yesus terus terakhir dia nanya nabi muhammad tuh kau sama ya tapi kenapa ya orang-orang kayak gitu ya lagi dimana bang lagi di rumah lagi ngerjain kanon lecah Al-Quran nangis-nangis oh enggak enggak disini enggak oh tadi yang di roomnya si ini ya si Immanuel ya ceweknya di room di roomnya di si Immanuel Christian kan teman-teman yang belum follow saya tolong follow akun band nambah ya biar udah-udah aktif akunnya akunnya siapa bang baru merah lah itu penyusat mamba yang mana yang aktif yang di band kok kok tau kalau udah aktif ini yang dipakai ini belum belum ini akunku yang tadi yang guna band sampai tanggal tanggal 31 Desember ini baru tahun berapa ini dibantu polo-polo start mamba ya teman-teman biar bisa on camp biar bisa buka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Mamba ada tuh maaf ya Ustadz Mamba ya maaf ya baru nongol tadi kita maaf singgol-singgol dong akunku Black Mamba singgol-singgol dong ya teman-teman tukar tempat kita Ustadz Mamba tukar tempat oh iya biar biar satu luruh itu tuh ih kangzul turun-turun aku naikin aku pindah langsung kan ke situ kan ke situ aduan kan kangzul baru kenaikin kangzul kangzul dimanakah kau kangzul pin ipin jajit ma'il atau dalam hitung di atas atau dalam atau rz rz kecil nama kita itu baru apa-apa iya tapi kebacalah lah Ustadz Guru Namamba nggak keren nggak pakai logonya nanti kok pakai lagi nanti kalau ini akun yang satunya ini akun yang keban oh iya bukan 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 aku Marshal Marshal boleh nggak nanti abang yang memilihkan gimana itu mau ganti ini juga mau ganti apa ganti logo ganti logo ganti logo wah itu bang maher tuh logo-logo kita dibuatin sama beliau bang maher itu oh gitu buatkan nanti bang maher siap 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 leh cek cek kok pada nggak ada suaranya kemana sini opik semua halo halo ada ada lho mas aliyuping ganteng marhaban alhamdulillah salam bihudurikum ya saidi ya saikina ini didi rumnya christian manuel kenapa kenapa yang apa yang mau sehadat itu bang oh iya katanya ada nah itu sama nggak orangnya sama yang ini lagi di screenshot setel katanya katanya udah login di akasha udah karena oi itu merah yang kemarin yang nangis nangis nah sama nggak teman-teman kayo lah sama nggak ini fotonya mukanya beda bang oh beda beda setel oh beda bukan yang ini ya mungkin butuh waktu kalau yang ini tuh ini apa habis buruk-buruk ketik-ketik namanya namanya diketik nanti aku cari nanti aku cari ketik namanya beda serata ketik kayo lah kita namanya namanya diketik ini ini yang kemarin malam ini ini nya mas id nya ya mas kalau id iya sudah mau masuk islam kek mau berpura-pura islam kek nggak ada urusan yang jelas mereka-mereka bertanya kita sudah menjawab sesuai apa yang kita bisa kan gitu urusan masuk islam atau tidak itu kan ya kembali kepada dirinya masing-masing kan gitu mungkin di tempat kita di kita muslim nggak bisa main-main main-main masalah itu mungkin karena kita nggak bisa tidak kan masalahnya murtad kalau main-main pun iya nggak bisa iya masalah tidak nggak bisa bang marshal bang maher kang mamba mana tapi mudah-mudahan aja yang kemarin itu benar-benar mempersiapkan diri dulu bicara dulu dengan ha assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh iya karena nggak segampang itulah gitu istilah layupi apalagi kan keluarganya mereka iya masalahnya dari kemarin malam itu sampai saat ini akunnya nggak aktif gitu loh siapa tahu kan pakai akun lain kalau namanya sama kan gitu iya sampai itu ada yang bilang itu sama fotonya sama oh sama fotonya kata itu nah sama betunya oh iya coba pastikan dulu setelah lebih jilah kalau memang iya gitu amilah disana sadat ya ya kayo lah timur ya sehadat dia disana ya bang bang ansia ya katanya katanya gitu tadi nangis nangis ini mudah mudahan lah siadat atau enggak kalau enggak siadat berarti sama kayak disini jadi kabur asap agin wah oh enggak jadi kabur di roomnya siapa sih christian immanuel oh christian immanuel bang 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 iya bang cpcp itu christian prince cp ya ada christian ada tapi ada christian prince yang kita ada yang muslim ada itu yang muslim oh berarti itu tadi yang 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 follower yang muslim mentol setelah dia dimintain tapi sudah bersahadat oh enggak jadi tapi sempet ini enggak apa siadat enggak dinaikkan aja bang ruh enggak jadilah mbak yola itu request naik kayola enggak kan daripada typing kan lebih enak ngomong langsung cerita disini mbak yola apa berarti tapi mudah-mudahan kita jangan bersu uzon dulu orang pp-nya sama kak berarti iya dia kan masih ini katanya masih masalah keluarga itu iya mungkin tadi pas dimintain ktp pas ketahuan keluarganya jadi kabur kan gitu kan ada yang kayak gitu ada yang nima pengajiannya sembunyi-sembunyi ada iya betul iya mungkin dia mempelajari puluhan bisa cari waktu untuk bicara sama keluarganya itu kan enggak mudah kemudian beliau itu sedang menggir itu doa saja sinyal merah merah cak yang yang mu'alaf ada salah satu itu ternyata dia baru tamat SMK dia baru tamat SMK kemudian dia kakaknya udah mu'alaf duluan kemudian dia mu'alaf nah sekarang sedang dititipkan ke panti asuhannya Bang Abi di Pekanbaru itu terus saya bilang jangan makan babi binatang itu haram nah coba jangan makan babi babi itu enak kurang jelas itu dosa lho makan babi enak dagingnya katanya tau gak hukum haram apa gak tau haram itu jika dikerjakan dia akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan itu akan mendapatkan pahala pahala kebaikan gitu ya jangan makan jangan makan babi nanti dibilang anti krisus gak mau lagi ya binatang itu haram karena walaupun kukunya berbelah terbelah ia tidak ini salah satu dari 613 mispot termasuk ke dalam masuknya ke dalam sebal fe susah aku meninggalkan makan babi ini soalnya enak dagingnya serius loh lagi panggang itu susah kenapa kalian tidak takut dengan dosa kalau sejenis makanan itu gak takut aku lah ini larangan dari Tuhan Tuhan sudah jelas melarang kamu tahu aku makan lah itu kalau aku makan ya makanya tidak ada jaminan makanya sodakallah lazim maha benar Allah dengan segala firmannya bahwasannya Allah telah berfirman orang-orang kafir tempatnya adalah neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya tapi kalau dibilang tadi kak umi dibilang begini ayatnya barang siap yang memakan babi tempatnya pasti sudah neraka kalau kalau begitu mau ngatur Tuhan dong ya maksudnya ada ayatnya gitu bunyinya baru gak mau aku makan ini imamat ini adalah firman Tuhan yang sudah disampaikan Kristen ada rasa takut oleh Tuhan gak sih Assalamualaikum Waalaikumsalam kalau boleh saya mau sedikit bantu jawab ke bang herodes tapi dengan cara saya boleh silahkan permisi bang herodes iya bang ini saya mau sedikit menjawab tentang tadi yang abang bilang itu dibisuhkan dulu si paung itu berisik kenapa turun dia jaringan ketanya halo assalamualaikum maaf silang halo ya tadi jaringan hilang ya lanjut bang oke aku mau sedikit menjawab tadi menurut abang apa namanya gak bisa meninggalkan makan babi iya bang karena enak walaupun sudah terjelas disitu yang katanya orang umat abang itu firman tadi yang terbaca di ayat itu itu kan firman Tuhan katanya ya kan walaupun sudah jelas tertera disitu tapi dengan alasan karena enak abang gak bisa meninggalkan iya bang itu mungkin aku bakal jawab sedikit berdasarkan logik aja gak pakai kitab gak pakai apa gitu kan ini soal larangan merokok aku jawabnya dari dari situ ada larangan merokok yang bilang mana merokok dapat menyebabkan ini dan itu betul kan tapi pada kenyataannya masih banyak yang merokok dengan alasan suka dan ada yang bilang kamu gak akan tahu kamu gak akan paham karena kamu bukan rokok nah betul rokok itu enak makanya saya gak bisa berhenti gitu nah sepertinya sama aja dengan kayak kamu pernah gak kayak tahu rasanya mati gitu harus mati dulu sebelum tahu rasanya ya kan gak perlu kita harus mati dulu jadi kita gak bakal tahu rasanya mati ini mah pertanyaan abang bukan hanya sedikit ini ya betul aku langsung kepada intinya gini apalagi itu yang katanya firman Tuhan kan abang udah tahu itu udah tidak diperbolehkan oleh Tuhan tapi abang menganggap karena enak abang tetap makan lalu gimana keimanan abang terhadap firman Tuhan tersebut sedangkan Tuhan abang melarang makan babi seperti itu ini mah bukankah itu bukankah haram di agama dalam mungkin konsep di aku baru tahu di Bible ada tapi bukankah konsep haram itu artinya tidak diperbolehkan atau berdosa lalu kenapa tetap dikerjakan banyak ini pertanyaan nombong ini tadi katanya dikit ya sorry ya sorry bilang gini aku mau bertanya dulu banyak-banyak jangan bilang dikit oh iya sorry sorry ya jadi pertanyaan itu dalam konsep haramnya di ikhlas itu sudah jelas makan babi haram kita tahu dan itu berdosa tapi kenapa kita tetap mengerjakan apakah hanya sekedar dengan alasan enak atau mungkin kita tetap berani mengerjakan karena dengan alasan bahwa karena ada sang penyelamat begitu udah ini bang udah oh gini bang tadi jangan bisa makan dengan roko soalnya roko itu gak enak gak kenyang ya mendingan saya tinggalkan merokok daripada saya tinggalkan makan yang tadi itu enak kali jadi kalau itu kalau hidup di jaman Yesus pasti akan ikut disalibkan juga oleh orang-orang Yahudi itu karena kamu dianggap melakukan penghujatan terhadap Asyem ini yang ada di dalam imamat 11 ayat 17 ini langsung Hashem yang melarang tapi kamu mengatakan Bipang itu enak kamu mengucap Allah kamu mengucap Tuhan kalau masalah itu kalau tentang makanan tadi mau siapapun bilang kayak sama aku gini-gini aku gak mau tahu aku makan lah itu enak kali itu Kristen itulah kafir kafir itu selalu menutup diri dari kebenaran makanya kalian mengatakan kafir dan kata Allah neraka jahannamlah tempat kalian kembali dan kalian hidup kekal di dalamnya tapi enak loh serius enak kali ya bodo amat kalau tidak mengatakan enak kamu bukan kafir kenyang lagi aku sehat lagi otak kamu udah gak waras lagi kalau roko mending ketinggal gini-gini gini-gini kamu itu sedang menghujat Tuhan yang kamu anggap Tuhan sendiri enggak lah kamu sedang menghujat larangan Tuhan kamu permainkan enggak enak loh kamu sedang menentang Tuhan kamu sedang menisahkan Tuhan enggak enggak sudah jelas di dalam imamat imamat ada di dalam kitabnya umat islam atau ada di dalam kitab kamu kalau gak ngomongin soal alkitab bahkan menurut penelitian juga daging babi itu gak baik ini ya dalam pemahaman saya kamu tidak bisa memahami kamu tidak bisa memahami apa yang menjadi firman Tuhan ini saya jelaskan dulu mau melawan gini sebetulnya lawan terberat kalian itu bukan kami umat islam tapi kitab kalian sendiri oke saya jelaskan ya sebentar aja setengah menit misalnya ya kalau kayak saya ini gak makan babi misalnya ini jadi babi itu berkeliaran terus maka dipenuh semua semudera ini jadi kan terganggu semua kebun-kebun ya mendingan saya kurang-kurangin gitu kan kalau ketemu kayak gondi-gondi bisa gak kalau berbicara berdasarkan dalil atau firman Tuhan bisa gak sayang lo jangan kamu ngeledek-ledek kayak begitu itu perkataan Tuhan lo sayang jadi dikurang-kurangin satu ekor dua ekor gitu udah ternyata kamu udah goblok lagi udah turun ah males dengan orang-orang tolol kayak begini paling gak suka ya kita berbicara pada dalil yang ada di dalam kitabnya tapi dia mempermainkan apa yang menjadi firman Tuhan dia tapi enak kan badi itu enak karena kalian kafir kalau dibilang kafir kan enak sehat kafir tidak pernah takut dengan hukum Tuhan ngaku aja Kristen itu ajaran dari Yesus kayak kayak begitu ajaran kalian ngaku-ngaku pengajaran dari Yesus tapi tenang aja kan katanya ada penyelamat di sana jadi begini ya apa yang Yesus ajarkan apa yang Yesus lakukan dibantang oleh yang namanya si penipu Paulus yang tadi ummi buka karena apa kata si Paulus bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan itu tetapi yang keluar dari mulut nah ini ya tolonya umat-umat penyembah bangke ini menyamakan antara haram dengan najis haram ini adalah syariatnya haram ini adalah hukumnya tapi najis adalah bendanya mereka selalu mereka selalu selalu selain di jelaskan di mamat orang pagi bicara kamu ngomong aja udah tau dungu kau itu iya enak loh kita punya sendiri isi perintah Tuhan yang sendiri kalian bantah bagaimana tidak membantah yang namanya mican manusia yang kau Tuhan kanu saja kalau kalian bantah pengajarannya bentar bang bentar bang iya tapi kenapa